Amin Tanbihun ayyhazah tanbihun ini satu catatan penting Al-ihdadul wajibu alal mutawafa anha zawjuha walau sobirtan tarku lubesin masbuin lizin atin Artinya ihdad yang wajib Jadi ihdad memang nanti ada beberapa Ada yang wajib Ada yang sunnah Nah sekarang nih ada ihdad yang wajib Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya Walaupun perempuan tersebut masih dalam kondisi sobirah Masih kecil Nah itu ihdad yang wajib bagi perempuan Yang ditinggal mati sama suaminya Walaupun itu istrinya masih sobirah masih kecil Tarku lubesin masbuin Wajib selama ihdad Itu perempuan tinggalkan pakaian-pakaian yang disepuh Yang berwarna masbuin Artinya pakaian-pakaian yang berwarna cerah Yang ngejreng Nah itu namanya lubesin masbuin Jadi selama perempuan dalam masa ihdad Disebabkan karena ditinggal mati sama suaminya Itu dia wajib meninggalkan pakaian-pakaian yang masbuin Yang disepuh dengan warna-warna yang ngejreng Lizinatin Karena alasannya pengen berdandan Dan berhias Anak yang masih kecil Jadi kan boleh Ini istri belum balik Tapi dinikahin sama walinya Begitu Sah pernikahannya Makanya Siti Aisyah Saat menikah dengan Rasulullah Itu kill dalam satruayat Usianya baru 9 tahun Nah begitu Jadi ini kan artinya Ya masih kecil Seandainya Ada Seorang istri Yang usianya masih sohir Masih kecil Ya Dan itu Yang menikahkan wali mujbir Ya Ayah kandungnya misalnya wali mujbir Itu sah Pernikahannya Sekarang suaminya Meninggal Nah walaupun itu posisi ini Istri masih sohir Masih kecil Ya kemudian suaminya meninggal dunia Tetap ini perempuan yang masih kecil Memang statusnya dia Baru ditinggal mati sama suaminya Wajib ihdad juga Itu begitu maksudnya Jadi wajib ihdad Nah salah satu yang harus dia Nah salah satu yang harus dia Ya perhatiin selama dalam masa-masa ihdadnya Empat bulan Sekuluh hari yang kemarin kita bahas Iddahnya Ya jadi iddahnya orang perempuan yang ditinggal mati sama suaminya kan Ya ar-ratu asurin wa asurin wa asra empat bulan Sepuluh hari Nah itu selama masa ihdad Dalam iddahnya dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berwarna ngejreng Itu namanya masbu Karena tujuannya ingin berdan dan berhias Contoh warna yang ngejreng itu apa? Ya misalnya warna merah Warna kuning Nah itu termasuk tuh Warna-warna begitu gak boleh Artinya warna-warna yang sangat ngejreng lah Nah itu ditinggalkan Kalau bisa pakaian-pakaian yang warna gelap Nah seperti itu Sekalipun sebenarnya pakaian tersebut Bahannya dari bahan-bahan yang kasar Artinya ini bahan-bahan murahan gitu Gak mahal Tapi warnanya yang dilihat Karena warnanya merah Kan ngejreng tuh Nah itu gak boleh Jadi warna-warna yang kelihatannya sangat Nanti mengganggu Pandangan mata Bagi orang laki-laki Nah itu jangan Selama dia lagi ihdan Selama lagi ihdan Nah seperti itu Walaupun itu bahan Ya sebenarnya dari bahan-bahan yang sederhana Khoshin itu ananya yang kasar Enggak bahan-bahan mahal-mahal banget gitu Nah itu walaupun begitu Sekalipun bahan-bahan itu terbuat dari bahan yang kasar yang murahan Dan dibolehkan Maka sutra ibroisam Ya Ini ibroisam Ini jenis daripada sutra Jadi nanti ada harir Ada ibroisam Nah itu boleh Dibolehkan bagi perempuan Yang Dalam masa-masa ihdan Kemudian dia pakai pakaian yang terbuat dari sutra ibroisam Itu gak apa-apa yang penting Tidak berwarna yang ngejreng Nah padahal kan sutra ibroisam itu dibandingkan dengan bahan Yang tadi yang kasar Lebih mahal Sutra ibroisam Tapi itu dibolehkan Selama warnanya kalem Ya Tidak ngejreng Itu boleh Itu yang pertama Bapak saudara Ya Jadi Berpakaian aja Itu Mesti diperhatiin Bagi perempuan yang Sedang mengalami ihdan Dan ini ihdannya wajib Artinya ketika Ini perempuan Tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Oleh aturan agama Berarti dosa Karena wajib Kalau yang namanya wajib kan itu Mesti dilaksanakan Kalau dia Meninggalkan Berarti Berdosa dia Ini kadang-kadang Sekarang orang Ya Kurang perhatiin itu yang namanya ihdan Ketika orang-orang perempuan Abis ditinggal mati sama suaminya Menjalani Yang namanya Iddah Ihdad Kadang-kadang mereka juga gak paham Apa sih artinya ihdan Apa sih artinya Iddah Ditinggal mati sama suaminya Nah ini Perlu Diketahui Seperti itu Jadi selama Dalam masa-masa ihdan Itu yang harus diperhatiin Yang pertama dari segi pakaian Ya pakaian-pakaian yang ngejreng Yang Yang menarik pandangan mata Daripada laki-laki lain Selama Dalam kondisi iddah Dan dia mengalami ihdan Itu harus dijaga benar Ya gak boleh Ya dia Mempergunakan pakaian-pakaian Yang ngejreng Kemudian yang kedua Watarkotatayyubi Atapnya kesana lagi Lubsu Ya Jadi watarkotatayyubi Tinggalkan lagi Ya Memakai Wangi-wangian Parpum Ya tinggalkan tuh Ya jadi jangan pakai Parpum Walau laylan Sekalipun Di waktu malam Di malam hari pun gak boleh Pakai parpun Ya Karena itu nanti takutnya Ada hal-hal Yang Ya bisa Membuat Laki-laki lain Tertarik dengan dia Ya jadi selama Ya Dalam ihdan Tinggalkan Pakai wangi-wangian Kayak sama seperti orang lagi Ihram bapak Sudara Kita kalau lagi Ihram itu kan Baik ihram haji Atau ihram umrah Maka tarkotatatayyub Tinggalkan Pakai wangi-wangian Nah ini sama Walau laylan Sekalipun Waktu malam Wattahalli Naharon Kemudian Berdandan Memakai Pakaian Atau Perhiasan Di waktu Siang hari Bihulizahabin Copot aja Dibuka Jangan dipakai Walau Nahwa Khotamin Sekalipun Seumpama Cincin Cincin Emas Dibuka Ya Cincin Perang Dibuka Au Kurtin Atau Anting 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 Kurtin Itu bahasa Arabnya Ya Buka Itu Anting Antingnya Ya Au Tahtasiyabi Atau Yang dipakai Itu perhiasan Di bawah Pakaiannya Berarti Nutupin Contohnya Gelang Gelang Kan gak keliatan Karena pakaiannya panjang Ya Buka juga Gak boleh Atau Dimakai rantai Rantai mungkin Dipakai kerudung Pakai apa Tertutup Ya Itu namanya Tahtasiyab Ya Itu Walaupun Posisinya Ketutup Sama Pakaiannya Nah Itu juga Jangan Dibuka Kenapa Alasannya Ini satu Alasannya Linnah I'anhu Karena memang Itu dilarang Dilarang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada tuh Hadis Yang menjelaskan Riwayat Daripada Imam Abu Daud Dan Imam An-Nasai Ya Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Itu Bersabda Bagi Wanita Wanita Yang Baru Ditinggal Mati Amas Suaminya Dia Masih Dalam Keadaan Iddah Dan Dia Sedang Menjalankan Ihdad Selama Empat Bulan Sepuluh Hari Kata Nabi Jangan Jangan Memakai Hiasan Perhiasan Jangan Bahkan Jangan Maka Celak Mata Bahkan Jangan Menyemir Rambutnya Dengan Warna Pirang Gak Boleh Itu Hadis Nabi Riwayat Imam Abu Daud Seperti Jadi Kalau ditanya Emang Apa Kok Enggak Boleh Pakai Cincin Yang terbuat Dari Emas Dan Perak Pakai Anting Anting Pakai Gelang Pakai Rantai Walaupun Itu Ketutupan Pakaian Nah Itu Ya Enggak Bolehnya Lin Nah I An Itu Karena Memang Itu Ada Larangan Larangan Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Riwayat Daripada Abu Daud Wan Nasai Itu Begitu Waminuhu Dan Diantaranya Lagi Yang Artinya Enggak Boleh Digunakan Selamat Ihdad Mumaw Wahun Diahdi Himat Yaitu Memakai Perhiasan Yang Disepuh Dengan Salah Satu Daripada Kudanya Baik Yang Terbuat Dari Emas Sepuannya Ataupun Yang Terbuat Dari Perak Sepuannya Ini Asalnya Cincin Bukan Emas Gitu Tapi Sepuannya Emas Atau Sepuannya Perak Itu Selamat Ihdad Orang Perempuan Enggak Boleh Juga Mempergunakan Walaupun Hanya Bentuk Sepuan Bukan Asli Emas Murni Bukan Asli Perak Murni Tapi Itu Sepuan Baik Sepuan Emas Ataupun Perak Tetap Tidak Dibolehkan Kemudian Waluk Luin Lagi Tarku Luin Maksudnya Jadi Mumawah Jadi Diantaranya Lagi Enggak boleh Maka Lu Artinya Lu Apa Perhiasan Enggak boleh Maka Perhiasan Wanah Kalau Kalau Orang Perempuan Pasti Tahu Nah Itu Jenis Jenis Mutiara Juga Enggak boleh Dipakai Selama Dalam Kadaan Eh Dan Wamidha Dan Diantaranya Lagi Al Akiku Diantara Jawa Terakhir Mutiara Akik Ada Namanya Jenis Mutiara Akik Enggak boleh Wakazanah Nuhasin Wa'ajin Dan Begitu Juga Seumpama Tembaga Dan Gading Ya Inkanat Seandainya Itu Semuanya Min Komin Dari Satu Kom Mereka Berdandan Berhias Dengan Keduanya Kalau Di Satu Masyarakat Ya Itu Ada Yang Mempergunakan Bahwa Tembaga Dan Aj Sejenis Gading Itu Yang Biasa Digunakan Buat Perhiasan Nah Karena Itu Dianggap Di Masyarakat Itu Termasuk Perhiasan Jangan Dipakai Pada Saat Lagi Ihdan Watarkul Iktihali Kemudian Tinggalkan Bercelak Mata Di Ismidin Dengan Ismid Artinya Dengan Celak Mata Yang Warna Hitam Itu Juga Enggak Boleh Ilali Hajatin Kalau Ada Hajat Ada Orang Sakit Mata Yang Dibilang Bisa Diobatin Dengan Pakai Celak Pake Celak Mata Nah Itu Boleh Karena Namanya Ada Hajat Tapi Kalau Tanpa Ada Hajat Pake Celak Mata Bibir Merah Itu Begitu Gak Boleh Selama Lagi Ihdan Jadi Tinggalkan Semuanya Pake Wangi Wangian Ya Kemudian Pake Bibir Merah Kemudian Ini Matanya Di Hitam Hitamin Ya Itu Enggak Boleh Wain Kanak Saudara Sekalipun Perempuan Tersebut Orangnya Hitam Itu Perempuannya Hitam Sekarang Pake Ya Celak Mata Hitam Juga Kagak Boleh Ya Tetap Enggak Boleh Kemudian Apalagi Waduh Nun Ya Waduh Nusha Riro Siha Memakai Minyak Rambut Yang ada Di Kepalanya Gitu Makin Minyak Rambut Gak Boleh Juga Jadi Selama Dalam Keadaan Ihdan Ya Menggunakan Minyak Rambut Yang ada Di Kepala Ya Rambut Yang ada Di Kepala Biasanya Kan Dipakaikan Minyak Nah Itu Gak Boleh Lesairul Badani Tidak Semua Badannya Tapi Ada yang Tentu Rambut Yang ada Di Kepalanya Itu Tidak Boleh Wahillu Tanzipin Biruslin Boleh Halal Halal Boleh Boleh Bersih Bersih Itu Perempuan Biruslin Dengan Dia mandi Nah Kalau mandi Pakai Sabun Gosok Gigi Nah Itu Tidak Ada Masalah Itu Terkait Dengan Bersih Bersih Tubuhnya Nah Itu Silahkan Yang Kaga Boleh Yang Tadi Berdandan Berhias Nah Itu Kan Tadi Termasuk Dandan Dan Hias Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Hanya Bersih Bersih Badan Dengan Mandi Gosok Gigi Sampoan Nah Itu Tidak Apa-apa Dibolehkan Karena Itu Hal Yang Mendasar Hajat Ya Itu Hajat Sekali Beda Orang Kalau Lagi Ikhram Kalau Lagi Ikhram Umrah Ikhram Haji Kalau Menggunakan Wangi-wangian Walaupun Mandi Tidak Tidak Boleh Pakai Minyak Rambut Tidak 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 Gosok Digi Pakai Pepsoden Tidak 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 Bahkan Kita Lagi Ikhram Haji Tidak Umrah Kemudian Kita Mandi Pakai Sabun Yang Wangi Lux Lex Boy Dan Sejenisnya Itu Tidak Boleh Jadi Selama Kita Lagi Dalam Keadaan Ikhram Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Sepanjang Lagi Ikhram Belum Tahalul Itu Tidak Boleh Menggunakan Wangi-wangian Tapi Kalau Selama Ikhdat Tidak Tidak Begitu Kalau Mandi Kalau Empat Bulan Sepuluh Hari Enggak Boleh Repot Nah Begitu Jadi Kalau Untuk Ikhdat Boleh Itu Bapak Dimandi Pakai Sabun Disampuan Gosok Gigi Itu Dibolehkan Halal Artinya Boleh Bersih Bersih Badan Dengan Sebab Dimandi Dia Membersihkan Kotoran Kotoran Yang Ada Di Badannya Dengan Maka Yaitu Sabun Sabun Nye Wangi Harum Ya Digosok Gigi Pakai Odol Odolnya Wangi Harum Boleh Gak Apa-apa Kemudian Waaklu Ya Tanbulin Aklu Tanbulin Itu boleh Makan Sirih Gitu Kalau dulu kan Orang-orang Perempuan Biasanya Suka Makan Sirih Gitu Makan Sirih Itu kan Harum Ya Itu Mulutnya Jadi Harum Ya Kemudian Bibirnya Jadi Merah Itu Boleh Ya Makan Sirih Itu Dibolehkan Tapi Orang-orang Perempuan Sekarang Udah Jarang Banget Yang Nyirih Kalau Dulu Hampir Rata Orang-orang Perempuan Nyirih Sekarang Gak Ada Yang Nyirih Nah Itu Namanya Aku Tamban Makan Sirih Iya Pakai Gambir Gambir Kemudian Wanadbu Ihdadin Libain In Bikhul In Aw Pashin Aw Tolakin Salasun Ya Aw Tolaki Salasin Dan Disunnahkan Lagi Ihdad Ya Bagi Perempuan Libain Yang Memang Tolaknya Tolak Bain Bikhul In Dengan Sebab Hulu Aw Pashin Atau Dengan Sebab Pasah Aw Tolaki Salasin Atau Tolak Tolak Tiga Jadi Posisi Perempuan Ini Bapak Sudara Sebenarnya Dia Dalam Tolak Udah Ditolak Sama Suaminya Tolak Tolak Bain Lagi Ya Nah Tolak Bain Ini Ada Tiga Modelnya Ada Tolak Bain Sebab Hulu Ada Tolak Bain Sebab Nikah Pasah Ada Tolak Bain Dengan Sebab Tolak Tiga Dari Suaminya Nah Pada Saat Ditolak Tiba-tiba Belum Selesai Ini Masa Idahnya Eh Suaminya Meninggal Suaminya Meninggal Berarti kan Posisi Perempuan Sebenarnya Masih Ya Apa Dalam Keadaan Idah Dan Idahnya Tolak Bain Ihda Bahin Namanya Ihdantnya Yang Tidak Mungkin Lagi Dia Bersama Dengan Suaminya Tapi Tetap Ada Ihdant Namun Ihdantnya Hukumnya Sunnah Sunnah Tadi Ihdantnya Wajib Nah Kalau Yang Begini Ihdantnya Sunnah Artinya Dianjurkan Saja Tuh Yang Tadi Seandainya Dia Melanggar Tidak Dosa Karena Hukumnya Sunnah Itu Namanya Wanadu Ihdadin Sunnah Ihdad Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya Tapi Posisi Perempuan Dalam Tolak Ba'in Kan Tolak Ada Dua Ada Tolak Raja'i Ada Tolak Ba'in Kalau Tolak Ba'in Itu Sudah Kagak Mungkin Dia Kembali Lagi Seandainya Dia Kembali Agak Susah Tapi Kalau Tolak Raja'i Masih Ada Kemungkinan Kemungkinan Besar Dia Bisa Kembali Lagi Itu Jelas Karena Disebut Tolak Satu Tolak Dua Tapi Kalau Tolak Tiga Itu Namanya Tolak Ba'in Atau Tolak Hulu Atau Tolak Sebab Pasah Itu Juga Sama Itu Namanya Udah Ba'in Sekarang Suaminya Meninggal Berarti Perempuan Menjalankan Ihdad Nah Ihdad Ba'in Itu Hukumnya Hanya Sunnah Yang Tadi Larangan Larangannya Supaya Apa Tujuannya Itu Supaya Ini Dia Berdandan Dia Berhias Tidak Membuat Rusak Ini Perempuan Yang Sedang Ihdad Tujuannya Coba Begitu Agar Dijaga Benar Jangan Sampai Rusak Begitu Sebab Tetap Selama Belum Masa Idanya Selesai Diharam Untuk Menikah Sama Siapa Saja Walaupun Tolaknya Sudah Tolak Ba'in Kalau Dia Tinggalkan Dandan Supaya Laki-laki Tidak Terlalu Tertarik Sama Dia Kalau Seandainya Diberdandan Juga Nanti Bisa Menimbulkan Laki-laki Tertarik Kepada Dia Sehingga Lebih Mempercepat Proses Pernikahannya Kan Ini Jadi Rusak Nah Itu Tujuannya Begitu Doang Jadi Tujuannya Dia Jangan Berdandan Berhias Supaya Tidak Merusak Kondisi Perempuan Yang Sedang Mengalami Idah Dan Ihdan Tadi Begitu Juga Kalau Tolak Tolak Raja'i Ilam Tarju Audahu Kalau Seandainya Ini Perempuan Tidak Berharap Kembali Lagi Kepada Suaminya Dengan Berdandan Berhias Itu Hukumnya Sunnah Ihdan Yang Tadi Tinggalkan Berdandan Payundabu Maka Disunahkan Itu Hukum Jadi Sunnah Nah Jadi Kesimpulannya Begitu Ya Bapak Sudara Jadi Ihdan Ini Ada Dua Macam Ada Yang Hukumnya Wajib Ada Yang Hukumnya Sunnah Kalau Yang Wajib Yang Tadi Kalau Dingerjain Dosa Karena Itu Dia Sudah Meninggalkan Kewajiban Dari Syariat Yang Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib bagi perempuan yang sedang mengalami iddah iddahnya karena ditinggal mati sama suaminya atau iddahnya karena ditolak bain sama suaminya atau karena tolaknya pasah nah itu apa kewajibannya dia tetap ada di rumah jangan jalan-jalan mulu jadi jangan kata orang kampung baru jangan ngayam mulu jadi mula zamah maskam jadi dia diwajibkan untuk betah di rumah tetap aja di rumah dah jangan kemana-mana kanat yang adalah rumah tersebut pihi indal mauti pada saat dia ada disitu dia meninggalnya di rumah situ tuh ya suaminya nah itu udah jangan kemana-mana disitu aja jadi kanat pihi indal mauti yang memang ya perempuan tersebut tinggal di rumah yang memang saat itu suaminya meninggalnya di rumahnya itu udah disitu aja jangan pindah kemana-mana awil pirqoh ilang kodoi idatin atau ya itu pirqoh dipisah karena apa in kidoi idatin ya itu selesai masa idahnya walahal huruju dan boleh bagi ini perempuan keluar naharan di waktu siang hari untuk membeli seumpama makanan boleh jadi artinya mulazamah tetap di rumah artinya bukan berarti gak boleh kemana-mana bukan ya artinya ketika ada kebutuhan yang memang mendesak gak ada orang lain yang disuruh dia boleh keluar seperti mau beli sayuran dia perlu beli makan pagi-pagi mau beli nasi uduk ya dia harus keluar itu boleh ini namanya dibolehkan huruj tapi di siang hari bolehnya ya kalau bisa itu di siang hari keluar dari rumah untuk membeli seumpama makanan kalau kata kita mau beli sayuran mau beli makanan nah itu kan kebutuhan yang mendasar yang tidak bisa ditinggangkan itu boleh ya itu namanya di siro inah itu amin cuma tadi tuh pada saat keluar rumah pakaiannya harus yang biasa-biasa saja gak boleh berdandan gak boleh pakai wangi-wangian itu tetap dijaga gak boleh ya tapi untuk keluar rumah nah itu sekedar untuk keluar rumah dalam keperluan seperti itu tetap setelah itu pulang lagi itu disebut tetap mulazamah tun pilbait berarti dia tetap ada di rumah gak kemana-mana kalau yang model-model piknik jalan-jalan gak boleh dulu dah tuh ya ke Cibodas gak boleh ke Bandung gak boleh dulu selama ya masa iddah ya itu gak boleh ya tapi kalau seperti keluar rumah mau beli sayuran keperluan yang mendasar itu dibolehkan jadi ini namanya tetap mulazamah tun pilbait ya dia tetap tinggal di rumahnya atau contoh yang lain apa wabai'i ghazlin membeli barang-barang tenunan hasil tenun menjual hasil tenun membeli boleh kebetulan di perempuan ya punya pekerjaan menenun hasil tenunnya udah selesai dia mau jual ini untuk kebutuhan pribadinya boleh ya gak apa-apa tuh ya baik'u ghazlin itu dibolehkan karena dalam hal-hal seperti ini penting bagi dia walina wiftit robin atau seumpama ingin mencari kayu bakar kayu bakar untuk apa untuk keperluan dimasak nah itu perlu silahkan tapi usahakan lelailan keluarnya tidak boleh malam hari jadi usahakan di siang hari walau awalahu sekalipun masih awalnya awal malam tetap jangan khilapan libat dihim berbeda dengan sebagian para ulama lakin akan tetapi lahat bagi itu perempuan hurujun boleh keluar lelan di waktu malam ila dari jarotil kepada rumah tetangga rumah tetangga yang ada depan pintu ya tetangganya dekat ya satu hari dia pengen ngobrol ke tetangganya ya boleh ya pengen ngobrol-ngobrol ke tetangganya tetangga dekat yang gak jauh-jauh yang misalnya dibuka pintu yang gak jauh dari situ ada rumah tetangganya sekarang dia pengen keluar pengen ke rumah tetangganya pengen ngobrol apa boleh ya al-mulasik namanya itu yang nempel rumahnya yang nempel rumahnya dengan rumah dia ya itu dibolehkan misalnya tujuan mau apa lelazlin mau menenun ya atau kata orang kita sekarang mau buangin benang ya kalau di kita kan buangin benang mau ngancingin nah itu boleh tuh ya keluar rumah ke tetangganya tujuan apa mau ngambil ya celana yang disitu mau buangin benang atau mau ngancingin nah itu termasuk namanya ya ghezal ya karena hasil tenun nah itu boleh bapak sudara atau contoh yang kedua ke tetangga mau ngapain wahadisin mau ngobrol ngobrol boleh suntuk di dalam sendirian kemudian di rumah tetangganya keluarganya sudaranya yang ada di depan nah ngobrol ngobrol hadis namanya untuk ngobrol itu boleh wanah wihima dan seumpamanya lakin akan tetapi dengan syarat itu semuanya dilakukan seukuran kebiasaan jangan berlebihan ya ngobrol ngobrol yang penting penting gak apa-apa ya silahkan karena ngilangin bete misalnya dia ya atau memang ada tugas kerjaan tadi itu ya itu boleh itu namanya sesuai dengan kebutuhan menurut adat kebiasaan itu boleh dan tidak ada disisinya orang yang ngobrol dengan itu perempuan yang beramah tamah ya dengan itu perempuan selama memang disitu tidak ada orang laki-laki yang ajnabi yang memang dalam obrolannya dalam ramah tamahnya menurut yang awjah yang lebih kuat begitu kemudian dia kembali dan dia bermalam pibaiknya di rumahnya lagi tapi nanti dia harus kembali pulang bermalam di rumahnya jadi jangan tidur di rumah tetangganya gak boleh jadi walaupun tetangganya dekat misalnya tetap dia pulang dia tidur bermalam di rumah amal roj'i yaitu ada pun perempuan yang dalam keadaan tolak roj'i tolak roj'i kan ada masa iddahnya juga tuh ya dalam masa-masa iddah tolak roj'i bagaimana palet tahruju maka itu perempuan yang udah ditolak roj'i tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya padahal udah ditolak sama suaminya tapi tolaknya baru tolak roj'i nah itu ketika dia mau keluar rumah tetap masih harus izin sama suami itu begitu bapak saudara dalam agama perempuan udah ditolak sama suami tapi tolaknya tolak roj'i nah itu tetap kalau dia mau keluar rumah mesti izin sama suami bagaimana belum ditolak orang udah ditolak aja masih tetap wajib mau kemana-mana izin sama suami ustaz kan dia udah bukan suami lagi ya udah dicerai saya tapi cerainya cerai apa cerai satu cerai dua itu namanya masih tolak roj'i masih tetap itu perempuan statusnya di bawah ya kepemimpinan suaminya walaupun itu statusnya udah tolak roj'i makanya suami tetap ngasih itu napako jadi perempuan yang udah ditolak roj'i selama dalam masa iddahnya itu suami tetap wajib memberikan napako hariannya dikasih buat makannya harus dikasih terus kalau memang dia harus pindah rumah harus pisah itu mesti dikontrakin dan biayanya yang biayanya adalah suaminya walaupun suaminya udah menceraikan tapi statusnya masih tolak roj'i begitu jadi harus disiapkan rumah rumah kalau dibeli nggak kuat dikontra nah bulanannya mesti yang bayar suaminya ya itu sampai begitu dalam masalah agama ya jadi ketika orang tolak itu harus dengan baik ya sama dengan menikah dengan baik kan waktu menikah dengan cara yang baik nanti pada saat tolak juga sama dengan cara yang baik juga sampai dalam masa-masa iddahnya itu disiapkan rumah nah begitu yang nanti membayarin rumahnya selama dia dalam ya posisi ya iddah siapa ya suaminya seperti itu sehingga ini perempuan ya kalau mau keluar rumah mesti tetap minta izin sama suaminya boleh ya karena darurat ya boleh keluar rumah saat lagi darurat karena kewajiban bagi suami al-qiyama melaksanakan di jami'i mu'niha semua ongkos biaya kehidupan tetap dijamin tanggung jawab suaminya walaupun suaminya sudah mencerai kaza ujati bandingan sama sampai istrinya aja wami's dua ba'inun dan sepertinya lagi tolak ba'in tapi tolak ba'in yang hamilun ini perempuan istrinya ditolak tolak tiga tolak ba'in tapi posisinya dalam keadaan hamil nah itu tetap kewajiban suami menanggung napakohnya sampai ini istrinya yang udah dicerak ba'in ya melahirkan begitu jadi sampai melahirkan kalau masih lima bulan lagi melahirkannya selama lima bulan itu tetap tanggungan daripada suaminya yang memberikan makan terus rumah tinggal dia harus tinggal dikontrakin itu yang bayar siapa? suaminya walaupun suaminya sudah mentolak saya sudah tolak ya tolak tolak ba'in lagi tetap karena di dalam posisi apa? hamil begitu kemudian ini perempuan boleh berpindah minal maskani dari tempat tersebut nah diizinkan perempuan yang dalam keadaan idah tadi pindah dari satu tempat tinggalnya dari rumahnya ke tempat yang lain alasan kenapa? lihaufin ala napsiya karena takut atas dirinya disitu disendirian ya di rumah itu rumah gede banget sendirian sekarang dia mau pindah aja dah di tempat yang lain itu karena alasan begitu agama ya itu membolehkan ya makanya berikan kemudahan jangan persulit nah itu kalau dengan alasan begitu boleh tuh ya karena memang itu rumah kalau sendirian aduh dia takut dah ya karena memang ya ditinggalnya sendiri takut terhadap dirinya boleh ditinggal dipindah ya ke rumah yang lain atau yang di rumah orang tuanya yang memang disitu ada orang tuanya ada yang nemenin boleh awal adiha atau yang ditakutkan terhadap anaknya bukan dirinya dirinya malah dia gak takut sama dirinya ya mudah-mudahan aman tapi untuk menjaga anaknya nih dia ada rasa khawatir terhadap anaknya nah itu juga boleh awal al-mali atau hartanya ditakut jagain hartanya ya karena disendirian dipengen pindah aja ya untuk supaya menyelamatkan hartanya itu masih boleh pertama alasannya karena takut dirinya yang kedua alasan karena takut anaknya yang ketiga karena takut hartanya itu boleh walau li gairi ataupun atau sekalipun itu harta orang lain kawadi atin seperti barang titipan ada orang nitipin barang berharga kalau ditinggal sendirian disitu gak aman takutnya nah sekarang dia pengen pindah dari situ ya itu masih dibolehkan karena untuk menjaga barang titipan orang lain sekalipun itu ya nilainya hanya sedikit gak berharga tapi ini titipan ya mesti dijaga benar atau alasan yang lain apalagi karena takut ya ada hadam terjadi misalnya gempa yang bisa merusak atau terjadi kebakaran atau terjadi pencurian atau ini perempuan merasa terganggu dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya gangguannya yang berat juga kalau disitu tinggal dia dapat gangguan dari tetangga-tetangga yang ada disitu sehingga akhirnya ini perempuan punya keputusan untuk pindah dari rumah tersebut padahal di dalam masa iddah dalam masa ihdan itu boleh meninggalkan tempat tersebut dari rumah itu ke rumah yang lain karena alasannya dapat gangguan-gangguan dari tetangga-tetangga yang ada disitu gangguannya juga berat ya sehingga dia gak bisa menahannya wala zauji dan kewajiban bagi suami suknal muparokati yaitu memberikan tempat pada saat itu istrinya udah dipisah dicerai kan kalau perempuan dicerai istrinya udah dicerai itu gak boleh lagi hidup sekamar gak boleh nah begitu karena statusnya udah dicerai nah makanya kewajiban bagi suami mencarikan tempat tinggal selama masa iddahnya itu kewajiban bagi suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak gitu karena tinggal serumah udah gak boleh ya itu jadi jangan sampai itu perempuan istrinya udah dicerai tapi sama suaminya sama lakinya masih tetap ya di rumah satu rumah satu atap gak boleh ya harus dipisah nah perlu tinggal tempat tinggal rumah nah itu rumahnya tempat tinggalnya bagaimana siapa yang nyariin ya suaminya begitu kalau seandainya dikontrakin satu bulan dua bulan tiga bulan nah itu semuanya yang bayar adalah suami ini kewajiban kalau gak begitu suami dosa karena ini kewajiban wajib bagi suami berarti kalau dia tidak melakukan itu suami berdosa ini dikatakan wajib dan kewajiban bagi suami suknal muparakoti memberikan tempat tinggal bagi istrinya yang mau dicerai dipisah walau diujrotin sekalipun dengan cara menyewa mengontrak mau beliin kagak ada duitnya yaudah kontrakin aja nah itu ujroh namanya jadi dengan menyewa dengan ngontrak melamtakun nasi zatan tapi selama ini perempuannya istrinya yang ditolak tidak dalam keadaan nusyuz jadi perempuan yang ditolak yang memang masih dalam keadaan iddah kalau di nusyuz itu tidak wajib dikasih napakoh selama di nusyuz tidak wajib dikasih tempat tinggal tapi kalau ini perempuan kagak nusyuz ya itu kewajiban bagi suami walaupun dicerai ditolak dikasih tempat tinggal dikasih napakoh nah seperti itu dan tidak boleh bagi itu laki-laki tinggal berdua di tempat tersebut tidak boleh satu rumah suami ada di situ istrinya di situ padahal istri sudah dicerai nah itu tidak boleh dan juga suami tidak boleh masuk ke tempat yang istri yang sudah dicerai tadi ada di situ bersama tidak ada seumpama mahrumnya mahrumnya tidak ada di sendirian datang ke rumah mantan istrinya yang sudah ditolak tapi masih dalam iddah tidak boleh berdua-duaan di situ tidak boleh berdua-dua-dua-dua-dua mahrumnya itu padahal